Isu-isu strategis tentang pembangunan kantor Kecamatan Ciampea, pembangunan gelanggang olahraga dan penanggulangan kemacetan di jalur Ciampea dibahas oleh Pemerintah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dalam Usyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh sejumlah kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Ciampea. Mendorong kepada isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Ciampea. Sebagai mana tadi kita sampaikan yang menjadi isu strategis utama adalah pemindahan kantor atau pembangunan kantor Kecamatan Ciampea. Kemudian kita belum punya goal, goal. Kemudian kita antisipasi jalur macet. Tadi sudah ada solusi-solusi ini dan insya Allah semua usulan yang kita sampaikan nanti ke Pemerintah Kabupaten Bogor dapat terakomodit. Ciampea ini adalah bentuk yang berubah, tapi itu harusnya punya ciri ini. Kecamatan Ciampea ini, kalau perusahaan saya rasa banyak desa-desa, 13 desa, masa yang ada yang ada di wilayah Kecamatan Ciampea ini. Makanya kami mendorong dari itu kita tahu mencapai arjung ke langkah kolak-lagam ini. Nah ini semua perusahaan akan kita tambah. Beda dengan yang pembelian berkala. Kalau pembelian berkala itu kan memang dari nol sampai akhir kita lapis pot mix semua. Kalau yang pembelian biasa, pembelian rutin, selain pembelian berkala, semua rutin. Ya selama satu tahun saja. Dari Ciampea Kabupaten Bogor, Mandejajar melaporkan.